Intro Halo, apa kabar kalian? Pastinya baik-baik saja kan? Dikarenakan jadwal saya yang cukup padat dan banyaknya aktivitas sehingga memaksa saya untuk sementara waktu tidak mengupdate konten tentang gadget Tapi saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan gunakan masker cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak dan pastikan mobilitas Anda berkurang Di depan saya sudah ada box dari Xiaomi yaitu produk Mi terbaru yaitu Mi 11 Lite Membicarakan soal Xiaomi Mi 11 Lite tidak lengkap rasanya tanpa membahas aspek desain sebab daya tarik yang diperkenalkan Xiaomi pada smartphone ini memang tidak melulu mengenai spesifikasi melainkan desain smartphone yang begitu menarik Dan langsung aja kita unboxing dan kita bahas satu persatu tentang Xiaomi 11 Lite ini Langsung aja, check it out! Intro Oke, seperti biasa kita unboxing smartphone ini terlebih dahulu saya akan menyinari dengan UV disinfektan stick agar terhindar dari virus dan bakteri yang masih menempel pada box ini Dan setelah dirasa aman langsung aja kita buka segel dan plastik yang masih menempel pada box ini Kemudian kotak sudah kita bisa buka terdapat satu buah kart dari Mi Fans seperti ini ya Salam dari Mi Fans Di partisi selanjutnya terdapat satu buah SIM ejector satu buah softcase dan buku petunjuk serta kartu garansi Kemudian terdapat satu buah USB konektor Kemudian di partisi awal ini terakhir adalah softcase-nya yang berwarna bening seperti ini Kemudian ada satu buah smartphone-nya yang masih tersegel plastik seperti ini kita singkirkan dulu dan kita lihat partisi terakhir terdapat apa Di bagian partisi terakhir terdapat satu buah kepala charger yang telah mendukung fast charging serta juga ada kabel data atau pengisian daya yang berbentuk USB Type-C Dan yang terakhir adalah membuka segel plastik yang masih menempel pada bodi smartphone Dan seperti ini bentuk dari smartphone Xiaomi Mi 11 Lite-nya Oke guys, saya rapikan dulu dan saya install beberapa aplikasi yang akan kita gunakan sebagai bahan review Oke sekarang kita bahas tentang bodi dimensi dari Mi 11 Lite ini memiliki dimensi dengan panjang x lebar x tinggi 160.5 x 75.7 x 6,8 mm Xiaomi mengklaim bahwa Mi 11 Lite merupakan smartphone paling ringan di kelasnya dengan bobot hanya 157 gram saja Dan bahkan beratnya ini tidak lebih berat dari dompet yang berukuran kecil Untuk perlindungan bodi dia sendiri telah memiliki sertifikasi IP53 yaitu perlindungan terhadap debu dan cipratan air Dan harus diakui memiliki keunggulan baik itu bobot yang ringan maupun ketebalan yang cukup tipis Mi 11 Lite ini sangat nyaman untuk digunakan Beralih kita ke sini layar Dengan bentangan layar sebesar 6,55 inch dan telah menggunakan panel AMOLED Dan layar ini juga telah didukung dengan refresh rate 90Hz HDR10 serta memiliki tingkat kecerahan hingga 800 nits Layar ini memiliki resolusi sebesar 1080 x 2400 pixel dengan rasio 20 x 9 Sedangkan untuk perlindungan layarnya telah dilapisi Corning Gorilla Glass 5 Layar Mi 11 Lite dengan resolusi Full HD Plus memiliki refresh rate 90Hz dengan touch sampling rate 240Hz untuk pengalaman penggunaan yang lebih mulus Layar ini memiliki gamut warna DCI-P3 dengan kedalaman warna sampai 10bit dan telah didukung dengan teknologi True Color Dan menurut saya dengan layar yang AMOLED seperti ini sangat membanjakan mata untuk menonton konten-konten video ataupun bermain game Oke kita sekarang bahas tentang spesifikasi yang dibawa oleh smartphone Mi 11 Lite ini Untuk operasional sistemnya sendiri menggunakan Android 11 di balut MIUI 12 Untuk chipsetnya sendiri menggunakan Qualcomm Snapdragon 732G 8nm Lalu dipadukan dengan CPU Octa-Core serta GPU Adeno 618 Di samping desain yang apik performa smartphone ini ternyata dapat diandalkan Berbekal chipset Snapdragon 732G smartphone ini dapat digunakan untuk memenuhi aktivitas sehari-hari penggunanya Chipset dengan manufaktur 8nm ini menjalankan Kiro 470 dengan kecepatan 2,3GHz dan GPU Adeno 618 yang memiliki performa 15% lebih bertenaga dibanding Snapdragon 730G Meski memiliki embel-embel Lite di belakangnya namun untuk urusan performa Mi 11 Lite tidak bisa disebelikan Gambaran performanya bisa dilihat dari pengujian benchmark Antutu versi 9 atau menggunakan metode sintetis didapati skor yang cukup tinggi Smartphone ini mampu meraih skor sebesar 350 ribuan Dengan skor sebesar ini berbagai tugas sehari-hari atau kebutuhan multitasking pastinya bisa diakomodir dengan baik Kemudian kita lanjutkan uji performa bermain game secara langsung Memainkan game Mobile Legends di smartphone Mi 11 Lite ini benar-benar tidak ada kendala Terbukti Snapdragon 732G bisa mengakomodir kebutuhan gaming dengan sangat memuaskan Dengan settingan default atau bawah dari smartphone mencapai grafik high Memainkan game Mobile Legends di smartphone Mi 11 Lite ini di rentan waktu yang cukup lama benar-benar tidak ada kendala tidak menimbulkan hawa panas dari belakang smartphone Mi 11 Lite ini Kemudian saya lanjutkan bermain PUBG Mobile di smartphone Mi 11 Lite ini juga Untuk settingan grafiknya sendiri saya serahkan pada settingan default atau bawah dari smartphone Dan hasilnya saat memainkan game PUBG Mobile di smartphone Mi 11 Lite ini saya juga belum menemukan kendala apapun saat memainkan di rentan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 30 menit Kemudian masalah overheat pada Mi 11 ya Mi 11 yang asli saya tidak merasakan adanya overheat di smartphone Mi 11 Lite ini bisa jadi karena penggunaan prosesor yang berbeda sehingga suhunya bisa ditekan menjadi lebih stabil apalagi layarnya telah didukung dengan refresh rate 90 khas menjadikan pengalaman bermain game PUBG Mobile di smartphone Mi 11 Lite ini begitu tampak realistis lalu sensor giro nya juga berjalan dengan baik nampak mudah untuk membidik lawan dan menurut saya untuk memainkan game-game berat seperti PUBG Mobile di smartphone Mi 11 Lite ini berjalan dengan baik dan lancar dan dapat diandalkan untuk bermain game ini dan berikut adalah contoh keluaran audio dari speaker Mi 11 Lite ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke langsung kita bahas tentang kamera utama dari Mi 11 Lite ini memiliki konfigurasi 3 kamera utama yang terletak di bagian bodi belakang sebelah kiri atas dengan besaran sensor kamera utamanya sebesar 64MP bukan 1.8 yang berguna sebagai sensor wide kemudian ada sensor sebesar 8MP bukan 2.2 yang berguna sebagai ultra wide lalu disandingkan dengan sensor 5MP bukan 2.4 yang berguna sebagai sensor macro beralih beralih kita ke kamera selfie nya memiliki besaran sensor sebesar 16MP dengan bukaan 2.5 yang berguna sebagai sensor wide dan untuk perekaman videonya kamera utamanya mampu merekam video hingga resolusi 4K per 30fps dan untuk fitur-fitur dari kamera ini tidak jauh beda dengan seri-seri Redmi Note ataupun seri-seri Poco ya ada vlogging, ada panorama dan lain-lain berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan oleh kamera Mi 11 Lite ini halo apa kabar kalian semua sehat ya? oke ini kamera selfie dari Xiaomi 11 Lite ya untuk pengaturannya sendiri 720x30 fps seperti ini ya contoh gambarnya di mode selfie coba kita berjalan berikut ya di 720 tidak ada delay untuk framenya serta warna yang dihasilkan juga terbilang bagus natural seperti warna aslinya oke stabil oke kita coba di pengaturan 1080x30 fps dan ini pengaturan 1080x30 fps untuk kamera selfie mode video ya dan kita coba berjalan untuk gambarnya sedikit lebih terang dibanding yang 720 ya warna yang dihasilkan juga lebih cerah oke tidak delay ya bagus coba kita berjalan lagi cukup stabil kita coba yang paling tinggi ya 1080x60 fps ini di pengaturan 1080x60 fps ya warnanya juga lebih cerah dibanding yang 30 fps tadi ya jadi kita coba berjalan dan tentu saja framenya begitu smooth oke bagus warna yang dihasilkan juga lebih dinamik ya oke 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 seperti ini contoh kamera utama di siang hari ya untuk pengaturan di 720x30 fps ya cukup bagus di pengaturan yang paling rendah dan coba kita berjalan ini sangat stabil ya sangat stabil ya warna-warna yang dihasilkan juga bagus ya tuh hijaunya begitu alami keren ya oke kita coba ke pengaturan yang lebih tinggi lanjutnya di pengaturan 1080x30 fps ya contohnya kita kamera ini serangga wow keren ya kelihatan jelas dia lagi ngapain nih oke coba kita berjalan ya dia auto auto fokusnya berjalan dengan baik dan gambarnya lebih terang dibanding yang 720 ya dan sekarang kita ke pengaturan 1080x60 fps ya untuk frame nya begitu smooth ya tidak patah-patah lebih cepat dibanding yang 30 fps 1080x60 fps ini lebih sedikit cepat dan detail dan warnanya juga bagus lebih terang keren dan sekarang adalah pengaturan mode video di pengaturan paling atas yaitu 4K per 30 fps ya wow dan tidak bad lag juga tren kita berjalan stabil ya untuk gambar yang diambil stabil berjalan lagi oke guys dan seperti ini contoh dual video di siang hari ya untuk kamera selfie dan kamera utamanya juga bagus disandingkan seperti ini jadi tidak ada yang begitu jatuh ya antara kamera selfie maupun kamera utamanya keren kita berjalan kestabilannya hampir sama ya antara kamera utama sama kamera selfie oke oke guys oke guys ini kamera selfie dari Mi 11 Lite ya wow benar-benar tampak dengan aslinya ya yang jelek tetap jelek wajah saya maksudnya dan yang bagus ya kameranya ini lensanya ini good 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 ini kamera selfie ya pengaturan 1080p 30 fps sekarang kita tes sambil jalan seperti apa ini masih terang ya good dan gak nilai juga ini agak gelang gelap juga masih terlihat jelas nanti setelah ini kita coba yang menggunakan 60 fps oke oke good oke guys ini kita menggunakan yang 60 fps menedak gelap tapi memang seperti ini ya semakin tinggi fpsnya dia semakin menangkap cahayanya kurang cuma detailnya sangat detail kita menggunakan kamera selfie ya sangat halus tuh kalau 60 fps itu bedanya gini guys ya halus saja lembut cuma agak gelap cocoknya untuk di siang hari ya untuk fitur yang 60 fps nya nah buat jalan juga gak ada masalah saya ngambil serangannya ini ini kamera selfie yang 1080 di 60 fps maksimalnya untuk selfie cuma sampai 1080 60 fps untuk 4G nya tidak ada untuk kamera depan mi 11 live atau mi 11 live oke guys good oke oke guys sekarang kita menggunakan masih kamera belakang ya di pengaturan 1080 untuk 30 fps cuma fitur ini untuk lensa wide agak melebar dia cuma maksimalnya sampai di 1080 30 fps hasilnya seperti ini masih lembut masih tajam masih keren ini kamera walau di malam hari emang agak gelap ya tapi tajamnya masih jelas bagus banget recommended juga kita tes sambil jalan ini kalau wide atau pengambilannya bisa lebih besar ya lebih ruangan sempit pakai fitur ini sangat bagus semuanya bisa keambil oke guys oke guys ini yang menggunakan fitur 1080 60 fps ya sangat halus sekali bisa dilihat hasilnya wow kita putar-putar dulu sangat halus ya istimewa sekali nih sekarang coba kita tes sambil jalan ya cocok sekali untuk nge-vlog atau bikin-bikin konten nih sangat lembut sangat pajam detail juga dapat setelah ini kita menggunakan yang 4K dengan 30 fps hasilnya seperti apa kita lihat setelah ini oke guys ini lagi ada fitur dual kameranya untuk ini 11 light atau 11 light kamera depan belakang langsung rekam ada dua pilihan juga menggunakan atas bawah atau juga yang model studio atau yang di atas gambarnya kecil yang bawah bisa untuk kamera yang besar dan hasilnya benar-benar spektakuler ya keren good warna jelas depan belakang oke oke tersebut terlok ini mantap mantap cukup 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 tetes jalan nah sudah ada jilai juga stabil terus ya jalan juga yang benar yang benar jadi selamat menikmati dari dilakani berjalan bang bang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk kualitasnya sendiri Begitu cepat dan responsif Begitu juga dengan Sensor face unlocknya Begitu responsif dan begitu cepat Dalam mengenali wajah Smartphone ini juga telah memiliki Teknologi NFC sehingga memudahkan Anda untuk melakukan berbagai transaksi Smartphone ini dibekali dengan Baterai sebesar 4250 mAh Dan didukung dengan teknologi pengisian daya cepat Sebesar 33W Bagaimana dengan review singkat saya? Keren kan smartphone-nya? Smartphone ini hanya dibanderol sekitar 3 jutaan saja Oke sampai sini dulu Video review singkat dari saya Terima kasih telah menonton video-video saya Jangan lupa like, subscribe, share Nyalakan tombol notifikasinya Dan komen yang bagus ya Oke sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi